Tauran terjadi antar buruh bangunan di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Polisi amankan lima buruh bangunan yang diduga sebagai dalang tauran. Suasana mencekam terjadi saat dua kelompok pekerja bangunan saling lempar batu di sebuah proyek bangunan di Cempae, Kelurahan Buatang Soreang, Kecamatan Soreang, sore tadi. Tauran antar buruh bangunan ini sempat meresahkan warga. Karena pelaku tauran menggunakan batu yang menjadi material bangunan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lima orang, yaitu dua orang buruh, dua mandor bangunan, dan satu pengawas konstruksi. Kelimanya dibawa ke Mapol Seksoreang untuk diminta keterangan. Dari hasil pemeriksaan diketahui, tauran dipicu masalah air yang digunakan para buruh bangunan ini. Masalah air yang ada selat, pecahban. Yang satu pekerja cabut tanpa mempercabutkan yang sementara pakai air. Sehingga yang sementara pakai air itu, orang tersinggung tanpa air dicabut. Sehingga datang bertanyakan. Sehingga datang bertanyakan, ya terjaga sekpar. Airnya di situ saling lempar. Untuk menjaga agar tidak terjadi tauran susulan, polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, ANYUS melaporkan.